Video memperlihatkan seorang pria menabrak begal hingga terjatuh dari motor viral di media sosial. Pria bernama Holik Sugiarto itu menceritakan detik-detik dirinya menabrak begal tersebut. Menurut Holik, peristiwa itu terjadi ketika ia dan temannya melihat seorang wanita yang hendak dibegal. Awalnya, Holik dan temannya mengendari mobil melewati kawasan Metro Square, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Ia kemudian melihat dua pemuda mengendari motor yang salah satunya mengacungkan celurit. Rupanya dua pemuda itu hendak membegal seorang ibu yang akan pergi ke pasar. Ia melihat dua pemuda itu sedang mengejar seorang ibu yang sedang membawa motor sambil membawa keranjang besar di sekitar kawasan Japunan. Namun ibu itu tidak mengetahui bahwa salah satu pemuda yang mengejarnya membawa sebila celurit. Holik pun meneriaki ibu itu agar berbelok menuju pom bensin. Setelah ibu itu dipastikan selamat, Holik bersama temannya kemudian mengejar dua pemuda itu dan menabraknya hingga para pelaku terjatuh. Holik pun merekam aksi pengejaran itu hingga videonya viral. Setelah melumpuhkan kedua pelaku, Holik langsung melapor ke Polsek Mertiu dan sambil menyerahkan bukti rekaman dirinya mengejar dua terduga begal. Holik dalam pengejaran itu, pihaknya mengalami kerugian materi sebesar 2,7 juta rupiah karena mobilnya dihujami celurit pelaku. Kedua pelaku kemudian ditangkap, Kapolresta Magelang Kombes Ruru Wicaksono menyebutkan, kedua pelaku masing-masing berinisial AK dan RO. Mereka adalah siswa salah satu SMK di Magelang. Menurut Ruru, kedua pelajar itu mengaku melakukan klitih karena iseng. Video aksi Holik dan temannya menyelamatkan seorang ibu dengan menabrak pelaku klitih pun viral di media sosial. Awalnya video tersebut diunggah oleh akun Instagram at Magelang Garis Bawar Raya pada Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Dalam video itu pengunggah membuat narasi bahwa pemuda tersebut sebelumnya melakukan pembacokan. Dalam video itu tampak dua pemuda yang berboncengan mengendarai motor sedang diikuti oleh sebuah mobil. Saat dipepet oleh mobil tersebut, salah satu pemuda yang membonceng ternyata membawa celurit. Kemudian pemuda itu menghujamkan celurit beberapa kali ke kap mesin mobil yang mengejarnya. Salah satu orang yang ada di dalam mobil itu meminta rekannya yang mengendarai untuk menabrak dua pemuda itu. Akhirnya, pemudi mobil itu menabrak dua terduga klitih itu hingga terjatuh dari motornya.